Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama Haris Dewan dalam mata kuliah Sakubung. Terima kasih. Sudah bergabung. Sekali lagi, diingatkan bahwa dalam mata kuliah ini kita belajar. Kadang ada yang lupa, kita lagi belajar. Belajar untuk mengembangkan kemampuan kita menulis dalam bahasa Jepang. Terus diingatkan lagi bahwa menulis itu bukan satu kemampuan yang otomatis ada di dalam diri kita. Kadang ada beberapa, dulu juga saya berpikir begitu ya, bahwa kemampuan menulis maksudnya literally bukan menulis begini. Kemampuan menulis pasti semua harus bisa ya. Tapi maksud saya dalam hal ini adalah menulis dalam bentuk yang lebih terstruktur gitu ya. Itu bukan sebuah kemampuan yang otomatis ada, tapi harus dikembangkan, harus dilatih. Jadi ketika kalian merasa tidak mampu menulis, ya itu bukan berarti tidak bisa ya. Tapi ya memang harus dilatih ya, sedikit-sedikit ya. Untuk itu saya coba mengajak ya, mengajak, kan saya pernah bilang ya, saya menerima kalian apa adanya, bahasa Jepangnya maksudnya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah kalian bisa menerima diri kalian sendiri apa adanya gitu ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kadang ada yang tidak bisa menerima bahwa sekarang kondisinya belum mampu menulis gitu. Karena baru menulisnya sedikit, terus nggak bisa menunjukkan itu ke teman-teman yang lain. Mungkin malu ya, itu saya ngerti banget sih. Insecurity itu saya paham, karena saya dulu juga begitu. Saya di sini berusaha menjadi fasilitator yang merencanakan atau melaksanakan atau membuat fasilitas itu berdasarkan insecurity-insecurity yang dulu saya pernah alami dan yang saya rasakan dari kalian gitu. Itu ada di kamar yang sama. Sampai kosensei. Masa gambarnya sama semua. Bagi dong backgroundnya buat saya satu. Saya ikutan nanti. Waduh, Ilham lu. Itu kamarnya Ilham. Ikutan dong. Kirim dong WhatsApp. Babar, Sensei. Ini backgroundnya kamarnya Ilham. Boleh dong, kirim dong. Siap, Sensei. Mantap. Ganti, biar kompak. Sambil dikirim saya sambil ngobrol ya. Terus, apa namanya. Kita di sini juga berusaha saling memahami keterbatasan masing-masing ya. Jadi, saya punya keterbatasan. Kalian juga punya keterbatasan ya. Nah, di dalam keterbatasan itu gimana caranya kita bisa dapat sesuatu yang maksimal gitu. Sama-sama bisa belajar ya. Udah dikirim, belum ya? Nungguin saya nih. Sedang di proses. Proses, baik. Terima kasih. Ya, minggu depan juga silahkan kirim background yang lain ya, biar kompak gitu. Mantap, Sensei. Oke, ada yang masuk. Ya, tadi Umi saya masukin dulu. Padahal jangan dimasukin dulu ya. Biar kaget gitu. Di kamar yang sama. Ya, cek, cek. Halo? Ya, bermasalah. Cek 1, 2. Cek 1, 2. Ada keren kok, Sensei. Masuk, Sensei, masuk. Masuk, Sensei. Tadi sempat. Masuk, Sensei. Oh, udah dikirim nih. Bentar. Sip, baik. Saya sudah di kamarnya Ilham ya. Waduh, ada yang pakai itu. Tekniknya mantep lagi itu. Saya harus belajar. Ilham sendiri itu, sese. Waduh. Sip, sip. Iyalah, kita senang-senang gini lah. Kan enak ya belajarnya ya. Oke. Sip, Sensei. Ya, jadi diingatkan lagi bahwa kita tuh ya, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Cuman, kalau ngerasa maksudnya. Kalau ngerasa nggak mampu tuh ya nggak apa-apa. Tapi, apa yang harus kita lakukan terhadap ketidakmampuan itu ya. Mungkin perasaan kalian aja kali ya. Mungkin belum, karena banyak insecurity, jadi nggak bisa keluar semua gitu loh. Ya. Makanya kemarin saya coba fasilitasi pakai padlet itu ya. Jadi bisa saling melihat ya. Saling kasih saran, kasih masukan gitu ya. Kenapa mesti begitu? Karena mesti banyak yang melihat kalau selaku hubung itu. Nggak bisa saya doang gitu ya. Kenapa begitu? Itu karena ketika kita berinteraksi atau mengeluarkan output dalam bahasa asing itu yang kan harus memperhatikan banyak hal ya. Bumpunya, kata-katanya, kosa-katanya, pergantian apa, perubahan verbanya kan ya. Pusing. Dan karena saking banyaknya, karena ya fokus kita nggak bisa merata gitu ke semua bagian dari output itu. Jadi makanya kita perlu kerjasama gitu. Ya. Jadi hari ini juga saya berharap kalian bisa bekerjasama ya. Oke. Saya perlihatkan dulu. Sip, sip. Saya perlihatkan materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya. Ini. Jadi. Ada di kamar ilang. Masih agak aneh. Rasa aneh. Jadi di mata kuliah. Eh apa, tema berikutnya. Saya memilih tiga tema ya. Ada Watashi no Kazoku. Terus ada juga Ryoko ya. Ryoko ya. Ryoko. Terus ada yang terakhir ini. Moshi Watashi ga Futari Itara. Ya. Apa nih artinya? Kalau saya ada dua. Nah iya. Seandainya kalau ada dua. Saya ada dua ya. Nah itu pasti. Apa namanya. Imajinasinya. Kagebun Shin Sensei. Satu aja udah nyusahin orang tua Sensei. Bayar kelihatannya double Sensei. Oh iya ya. Repot juga ya. Waduh. Aduh. Aduh. Oke ya. Jadi ini. Ya silahkan nanti. Saya bahas dulu nanti ya. Sedikit-sedikit. Ini seperti biasa. Seperti kemarin. Boleh pilih salah satu. Kalau memungkinkan. Misalnya saya pengen gabungin Sensei. Dua atau tiga tema. Boleh silahkan. Tapi ketika menggabungkan. Perhatikan ininya juga ya. Apa kayak. Jangan tiba-tiba ganti gitu ya. Maksudnya. Ada. Kan antar tema itu. Mesti ada bridging yang bagus. Gimana caranya gitu ya. Coba dipikirkan aja dulu ya. Tapi kalau misalnya. Tiga tema ini menurut saya. Lagi. Saya lagi gak mood buat tiga tema ini. Sensei mau tulis yang lain. Itu juga gak apa-apa sih. Santai aja. Oke. Jadi saya sedikit. Coba bahas dulu ya. Jadi pertama. Ini. Tentang keluarga ya. Kazoku. Watashi no Kazoku. Tapi ya. Kadang kan. Apa ya. Kita semua kan beda-beda ya. Kalau mengambil tema Kazoku itu. Suka sensitif. Karena. Siapa tahu ada yang. Tidak bisa mempublikasikan. Jadi jangan. Jangan berpikir. Kalian jangan berpikir. Harus. Misalnya kalau mau nulis ini ya. Harus menceritakan. Keadaan keluarga saya. Yang sebenarnya. Enggak juga ya. Kalau misalnya keberatan. Enggak apa-apa. Misalnya. Menceritakan keluarga orang lain. Juga bisa. Atau. Apa namanya. Membuat sebuah keluarga khayalan misalnya. Silahkan. Enggak apa-apa. Kalau misalnya. Usahakan. Kalau misalnya mau. Keluarga khayalan gitu ya. Itu ya. Kalau bisa ya. Yang dekat dengan kehidupan. Keluarga kasat mata. Jangan. Keluarga gue. Entah. Nanti di. Cetengin. Enggak. Enggak ya. Ya. Jadi. Seperti itu ya. Kalau mau menceritakan keluarganya sendiri. Ya. Tentu saja. Gak apa-apa. Silahkan. Ya. Sebatas. Di. Apa. Sebatas yang bisa kalian ceritakan. Gak apa-apa. Ya. Jadi disini sudah ada flowchartnya ya. Bisa kalian lihat. Pertama. Menyebutkan berapa orang keluarganya ya. Watashi no kazoku wa. Nanin desu gitu ya. Berapa ya. Kalau saya empat ya. Termasuk saya maksudnya. Watashi no kazoku wa. Nanin desu. Terus. Naninanito. Naninaniga. Imas misalnya. Ini disini bisa diisi dengan. Ada bapak. Ada ibu. Ada kakak. Gitu ya. Nah. Terus. Flowchart selanjutnya. Ini memperkenalkan masing-masing. Anggota keluarganya ya. Ciciwa. Apa misalnya. Ciciwa. Kaisa indes gitu. Yang bisa aja dulu ya. Mau disebutin umurnya juga boleh. Gak apa-apa. Hahawa apa gitu. Misalnya. Yang sederhana itu ya. Misalnya pekerjaan. Atau. Apalagi yang bisa diceritanya disini. Thank you sure. Ya. Hobi sensei. Hobi boleh ya. Hobi. Terus ada yang no. Ada yang chat juga. Balada teman satu kamar ilham. Terus. Apalagi selain hobi. Terus. Apalagi ya. Umur bisa. Apalagi. Banyak ya. Terus. Terakhir. Komentar terhadap keluarganya secara umum ya. Misalnya. Watashi no Kazoku wa. Apa ya. Misalnya. Nigiya kana kazoku desu. Keluarga yang rame. Misalnya. Atau apalagi ya. Watashi no Kazoku wa. Shizu kana kazoku desu. Amari hanasanai desu. Misalnya ya. Atau bisa juga di akhir itu menceritakan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan bersama keluarga misalnya. Watashi no Kazoku wa nigiya kana kazoku desu. Maishu. Misalnya. Apa ya. Maibang itsumo gohang o isyoni tabete imas misalnya. Bisa juga seperti itu. Tapi ya. Gak perlu ini. Maksudnya. Kalau ada. Kalau bisa. Bahasa Jepang itu yang kalian bisa jangkau dulu aja ya. Jangan. Apa namanya. Kalau mau yang lain. Misalnya mau mengekspresikan sesuatu yang. Agak kompleks itu. Sementara belum ada kemampuan kesana ya lebih baik pakai yang sudah ada dulu gitu. Siapa tahu dengan yang sudah ada. Hal yang kompleks pun bisa dijabarkan gitu ya. Nah ini contoh. Contoh. Apa. Contoh. Masa kubungnya ya. Jadi di bagian sini. Kalau. Kalau kalian lihat. Ya. Yonin desu tadi ya. Terus. Cicito. Hahato. Imo. Toga imas. Berarti di sini watasinya gak dimasukin ya. Terus. Watashiwa. Austerarianu sidoni. Sidonini sunda imas ya. Di sini bisa diganti misalnya. Jakarta no. Pondok kelapa ni sunda imas gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya. Apa namanya. Kesulitan dalam mengembangkan sapubu. Atau karangannya. Itu gak perlu. Langkah yang perlu kalian ambil ya. Gak perlu. Aduh gimana nih. Udah niru yang ada aja dulu. Gak apa-apa ya. Tinggal diganti-ganti aja. Tinggal diganti ininya gitu ya. Ya. Jadi meniru itu awal dari kreatifitas. Kalau menurut saya ya. Terus. Selanjutnya. Di sini ada. Menjabarkan masing-masing anggota keluarganya tadi ya. Shokai. Jiko Shokai. Misalnya ini. Jiwa kaisaing desu. Nah ini. Ininya ya. Apa pekerjaannya. Terus. Ini. Detail mengenai pekerjaannya ya. Terus bangunnya jam rapat. Terus. Kebiasaan bapaknya ya. Terus umurnya ya. Kuju. Kyusai desu ga. Totemo genki desu. Jadi. Di sini bisa macam-macam ya. Nah terus di bawah juga ada ya. Ini tentang ibunya. Ini kebisaan ibunya ya. Riori. Nihon riori ga jousu. Terus. Detailnya. Riori nya apa tuh. Nah ini ya. Haha no tempura wa totemo oishi desu. Misalnya kalau kalian bisa juga ganti. Haha no rendang wa totemo oishi desu. Watashi wa toki doki. Haha to riori wo tsukuribos. Ini kebiasaan. Yang dilakukan bersama ibunya. Rendang wa muzukashi desu. Haha ni oshiete moraimashita ga. Ya pari mozukashi desu. Terus terakhir tentang. Ini adik perempuannya ya. Kerjanya dimana. Terus. Apa kesukaannya ya. Terus kebiasaannya ya. Yasumi no hi wa. Yoku tomodachi to tenis wo shimasu. Jadi. Bisa menjabarkan mengenai kesukaan dan kebiasaan kakaknya. Eh adik perempuannya ini ya. Terakhir. Nah ini terakhir ya. Terakhir tentang. Apa. Secara umum ya. Semua suka. Jalan-jalan ya. Setiap tahun. Iro-iro na tokoro e ikimasu. Watashi wa itsu mo tanoshimi ni shiteimasu. Jadi ini. Bisa menceritakan. Bisa menggambarkan perasaan kita terhadap keluarga kita. Kazoku ga daisuki desu. Minasan yasashi. Minasan tanoshi. Terus bisa juga menggambarkan aktivitas yang biasa dilakukan bersama. Misalnya. Bisa juga seperti. Ya. Maibang. Bang go hang o isyonik tabete imas. Misalnya. Seperti itu. Nah. Terus disini yang mau disampaikan adalah. Bentuk sambung ya. Disini. Tata bahasa yang mau di. Buku ini minta kalian memberdayakan ini. Gitu ya. Kan udah belajar sebenarnya ya. Disini kita. Coba menggunakan bentuk seperti ini. Misalnya. Chichi wa go jokyu sae desu. Chichi wa uchi no chikaku no kaiso de hataraitu imas. Nah. Ini kan ada dua ya. Nah. Ininya. Dihilangkan. Begitu ya. Disambung. Nah. Bentuk sambungnya itu salah satunya dengan menghilangkan ini. D. Jadi D. Terus. Bagian. Bagian ini juga dihilangkan ya. Gitu. Ini kan. Nggak perlu diulang ya. Sama kayak kemarin kan ya. Watashi wa. Watashi wa itu juga dihilangkan ya. Jadinya. Chichi wa go jokyu sae desu. Uchi no chikaku no kaiso de hataraitu imas. Kerja di. Di mana? Perusahaan. Kantor dekat rumah. Ya. Yang dekat rumah. Sip. Terima kasih. Kita lanjutkan. Terus. Ini juga ada lagi. Cara menyingkat yang lain. Ini kan. Kalau ini verbal ya. Sekarang. Chichi wa uchi no chikaku no kaiso de hataraitu imasu. Chichi wa mai asa. Hachi jini kaisa ni kaisa ya ikimasu. Nah. Ini dirubah ke dalam bentuk te ya. Imasnya. Jadi. Chichi wa uchi no chikaku no kaiso de hataraitu imasu. Mai asa hachi jini kaisa ya ikimasu. Ya. Ini adalah latihan yang. Kita coba ya. Hahawa shufu desu. Hahawa ryori ga totemu jousu desu. Silahkan. Go go. Hahawa shufu desu. Saya sensei. Ya go. Langsung aja sabet aja. Oke. Hahawa shufu de ryori ga totemu jousu desu. Mantap. Sip. Yang kedua. Ane wa kekong shiteimasu. Saya sensei. Dozo 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 dozo. Ane wa kekong shiteite. Kodomo ga saninimasu. Nice. Sip. Ya. Ya. Begitu. Mantap. Selanjutnya. Langsung aja. Kono kaisawa kompyutau tsukute. Halo. Masih nyambung kan ya? Nyambung. Masih nyambung. Kirain keputus. Kono kaisawa kompyutau tsukute. Boleh coba. Silahkan. Tsukute ite. Kono kaisawa kompyutau tsukute. Amerika ni jimushoga arima. Oke. Boleh ya. Terima kasih ya. Atau bisa juga kompyutau tsukute ite gitu ya. Amerika ni jimushoga arima. Sip. Terima kasih. Tadi sama siapa? Bianda. Oke. Bianda. Makasih ya. Sip. Selanjutnya. Nah ini. Watashi no nihongo no sensei wa. Nani-nani desu. Watashi no nihongo no sensei wa nani-nani desu. Apa nih kira-kira? Ada yang bisa coba ini? Saya sensei mencoba. Silahkan. Silahkan. Ini berarti bebas kan ya sensei ya? Bebas. Sensei wa nani-nani. Watashi no nihongo no sensei wa kibishiku te omoshiroi desu. Oke. Safe ya. Watashi no nihongo no sensei wa kibishiku te omoshiroi desu. Safe, safe. Jadi menggabungkan dua kata sifat ya. Kibishiku te. Di sini kibishi desu gitu ya. Coba saya tulis. Tadinya gimana nih? Tadinya. Misalnya kibishi desu gitu ya. Terus di bawahnya. Omoshiroi desu gitu. Ini ya tadinya ya. Terus digabung. Jadi. Watashi no nihongo no sensei wa kibishiku te. Ininya. Eh salah. Ibishiku te. Ibishiku te. Omoshiroi desu ya. Oke. Safe. Oke. Terima kasih. Tadi siapa ya? Nanda. Nanda. Oke. Makasih Nanda. Safe, safe. Ya. Seperti itu ya. Nah terus ini ada gambar tentang keluarga ya. Jadi ada. Sobo. Sobo itu apa ya? Ada kanji ibunya berarti. Nenek. Nenek. Terus sofu. 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 Kake. 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 Kalau kake nenek. Nah ini digabung nih. Sofu bo. Sofu bo. Terus ada ha ha. Cici ya. Jadi kalau dua-duanya. Menyebut dua-duanya. Ryo shing. Terus ini adik perempuan. Imoto. Adik laki-laki ototo. Kakak perempuan aneh. Kakak laki-laki ani. Nah kalau semuanya ini. Saudara gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Saudara. Kamu punya saudara nggak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu saudara itu luas ya. Kadang menujuk ke saudara kandung. Ada juga. Kadang merujuk ke saudara secara umum ya. Sibling gitu ya sensei. Katanya saudara jauh di kampung gitu sensei. Iya. Saudara tapi bukan saudara itu apa tuh. Yang komplikasi ya. Soib ya. Saudara-saudaraan. 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 Saudara-saudaraan seperjuangan sensei. Oke. Kalau ini kyodai ya kyodai. Terus ada. Nah ini. Watashi. Nah kalau. Ini kalau menyebut. Istri ini. Tsuma. Terus kalau. Suaminya ini Otto. Terus kalau menyebut suami istri. Huhu ya. Huhu. Terus ada anaknya juga. Musumen itu anak perempuan. Musumen itu anak perempuan. Laki-laki. Kodomo ya. Tapi kalau orang Jepang itu aneh ya. Kalau nyebut. Kalau di dalam rumah. Itu nyebut ke bapak sendiri ya. Atau nyebut ke. Manggil bapak sendiri. Atau ibu sendiri kan. Otto sang. Oka sang. Gitu ya. Tapi ketika di luar. Misalnya saya nih. Saya. Di rumah. Misalnya saya orang Jepang nih. Misalnya ya. Secara visual gak mungkin. Tapi ya. Kurang-kurangnya hari ini saya orang Jepang. Misalnya. Di rumah saya manggil bapak saya itu ya. Otto sang. Oka ni chodai gitu ya. Otto sang. Oka sang gitu ya. Tapi ketika di luar. Saya. Cerita tentang ayah saya. Atau cerita tentang. Ibu saya itu. Bilangnya. Bukan Otto sang. Gitu. Bukan. Tapi. Cici wa. Kyoshi desu. Misalnya. Ceritain bahwa. Bapak saya itu guru loh. Gitu ya. Bukan Otto sang. Otto sang. Kyoshi desu. Bukan begitu. Tapi. Cici wa. Kyoshi desu. Haha wa. Shufu desu. Agak ribet ya. Tapi kalau di rumah gak bilang. Cici. Haha gitu. Bukan gitu. Nah. Ketika kita nanya. Di luar ya. Misalnya saya nanya. Bapak ibunya. Nandana misalnya. Itu bukan. Nandana no. Cici wa gitu. Bukan. Tapi. Nandana no. Otto sang. Gitu. Atau gak usah. Gak usah sebut. Nandana no. Gitu juga gak usah. Otto sang. Otto sang. Noshigo towa nandeska gitu. Gitu. Ceritanya. Ada yang pernah merasa aneh. Seperti itu. Agak kompleks ya. Jadi makanya. Nandana pernah sih. Iya. Jadi makanya. Kalau Cici Uwe. Cici Uwe. HHUwe itu apa sih? Itu kalau di film Samurai. Iya. Ini soalnya kan gitu sensei. Apa. Kayak yang di Demon Slayer kan juga. Kalau nge-refer ke Bapak. Cici Uwe. Gitu. Apa gitu. Itu kalau. Di jaman-jaman ini. Jaman-jaman. Apa. Edo gitu ya. Ada seperti itu. Kalau Bushi gitu ya. Apa. Samurai itu manggil Bapak ibunya gitu. Ahau. Cici Uwe. Gitu ya. Ya. Ayahanda gitu sensei ya. Ya begitu ya. Ayahanda. Ayahanda bunda. Eh apa dong. Bundanya apa dong. Ayahanda. Bundanya apa ya. Nggak ada. Waduh. Oh ibunda. 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 Ibunda ya oke. Ibunda. Ibunda yang elektronik ya. Ibunda. Sorry. Jadi ada keanehan seperti itu ya. Dalam bahasa Jepang. Makanya kadang kita sulit untuk memahami itu. Jadi kalau kalian mau cerita tentang keluarganya itu. Bilangnya tuh. Haha wa shufu desu. Cici mo shufu. Eh shufu. Cici wa kaisaing desu misalnya. Tapi kalau misalnya kita nanya ke orang lain. Oto sao wa gitu ya. Eh oka sao shigo toa gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita di rumah. Manggilnya oto sao ka sao gitu ya. Kalau kita. Jadi agak kompleks. Ya di chat juga rame ya. Terima kasih. Ya. Iya dulu. Oh masih musim ya. Manggil nama bapak temen ya. Masih sensei. Kayaknya itu selamanya akan. Sampai sekarang sensei. Itu bapak ibu saya juga dibilangin dulu. Pas kecil gak digituin sensei. Jadi kayaknya itu sepanjang masa gitu terus. Iya kayaknya. Kayaknya saya juga dipanggilin. Berarti sama temen-temen anak saya. Woi hari. Oke jadi. Parah banget sensei. Gak apa-apa dulu saya juga gitu. Ya. Jadi itu kira-kira ya. Tentang keluarga ya. Nah ini juga nanti. Kita lanjutkan dulu sebentar. Terus kita masuk ke Ryoko. Nah ini juga. Sebenarnya. Kalau ngeliat contohnya. Ini kayaknya ribet banget ya. Tapi sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat lagi. Itu gak terlalu. Belum terlalu kompleks ya. Masih. Kalau kita lihat flowchartnya. Pertama kita sebutkan. Kita kemana nih. Pernah kemana gitu ya. Apa namanya. Doko-doko. Iki mashta. Misalnya. Bisa ditambahkan keterangan waktu ya. Misalnya. Sama seperti di contohnya ya. Misalnya. Tahun kemarin. Kionen. Kionen. Nihong eikimasta. Misalnya. Nah terus yang kedua. Nah disini. Buku ini tuh pengen. Kita tuh bisa. Menyebutkan. Urutan kegiatan. Dengan menggunakan ini. Kata-kata ini nih. Mazu. Segini. Sorekara. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sedang menceritakan sebuah runutan. Kayak misalnya masak ya. Masak itu kan ada. Urutannya ya. Pertama. Potong-potong dulu. Ke. Apanya. Bawangnya misalnya. Kedua. Masukkan bawangnya ke dalam penggorengan. Ketiga. Gitu kan ya. Nah. Disini kalau dalam bahasa Jepang. Itu bisa pakai ini. Mazu. Apa tuh. Bawang. Samanegi okirimasu. Samanegi. Ya. Tsuji ni. Samanegi wo. Furai pang ni iremas. Surekara. Zembu. Kogemashita. Semua gosong. Ya. Jadi. Di buku ini. Di bagian ini. Berharap kalian bisa menceritakan sesuatu yang. Dengan urutan ya. Dengan menggunakan. Mazu. Tsuji ni. Surekara. Nah. Senja kalau misalnya. Abis Surekara masih ada tahap lain. Boleh pakai yang lain. Enggak boleh. Misalnya apa contohnya. Ada yang tahu. Misalnya. Mazu. Tsuji ni. Soste. Soste. Ya boleh. Terus ada lagi. Sorede bisa gak. Sorede. Ya boleh. Atau. Tsuji ni. Tsuji ni. Tsuji ni. Misalnya. Ya bisa juga. Ya. Macam-macam. Terus. Terakhir juga. Sama seperti keluarga tadi ya. Zentai tekina komento. Komento. Jadi misalnya. Perasaan kita terhadap. Pengalaman jalan-jalan itu. Gimana? Tanoshikata. Terus misalnya ada pengalaman lain ya. Taihin desita. Misalnya. Misalnya mau digabung. Taihin desita. Sikasi. Tanoshikata desu. Itu juga bisa. Kita lihat contohnya ya. Kono natsu. Watashi wa tomodachi to. Hajimete kobei ikimashana. Sebenarnya ini. Dikembangkan lagi ya. Dengan menambahkan. Apa itu? Ada. Keterangan. Waktu. Dan ada. Dengan siapa gitu ya. Kita pergi. Jadi dimodifikasi seperti itu. Kalian juga bisa ya. Misalnya. Tahun kemarin misalnya. Kionen atau dua tahun kemarin. Apa itu? Dua tahun kemarin apa itu? Kyo-kyonen. Ototoshi bukan sih sensei? Oh iya ototoshi. Masa kyo-kyonen ya. Oke. Ototoshi misalnya. Watashi wa kazoku to. Ya bisa ya. Digabung muratnya nanti. Sama yang tadi kagum. Kazoku to hajimete. Misalnya kemana? Ke mana tuh? Ke buaran. Dufan sensei. Oh buaran. Saya bilangnya buaran. Dufan eikimasta boleh ya. Nah ini disini. Di selanjutnya. Itu dijelaskan. Apa. Apa saja yang dilakukan ya. Nah kalau kita lihat disini. Kita lihat ya. Kita breakdown. Daun pertama itu kesini. Terus kesini gitu kan. Sorekara kesini gitu kan. Ya ini menceritakan tempat-tempat yang di kunjungi gitu ya. Terus selain itu. Setelah menceritakan tempat-tempat yang di kunjungi ya. Di sini diceritakan. Ada apa disana? Observasi visual ya. Ada apa saja tuh. Ada. Ada. Oh ini ada. Rumah yang ditinggali sama orang asing dulu. Ya ga eko kucingga. Mukashi sun de ita. E o kikute kirena iega taksang arimasta. Ini juga kan. Intinya kan ada rumah gitu ya. Observasi visual kan ya. Ada rumah. Rumah yang seperti apa kan gitu ya. Jadi tinggal di. Konsepnya sebenarnya sederhana. Pergi ke sana terus disana ada apa gitu ya. Nani naniga arimas gitu. Nah terus setelah itu. Disini diceritakan. Melakukan apa disana ya. Melihat ya. Kenggaku. Ini kenggaku suru itu. Lihat-lihat ke dalam gitu. Lihat-lihat ya. Ie no nakao kenggaku. Shitarii sashimoto. Shimasu. Jadi disana melakukan. Misalnya ke dufan. Mazu dufan e ikimashita. Eh bukan. Kan tadi perginya ke dufan. Berarti mazu kora-kora ni norimashita. Kora-kora wa. Apa itu? Apa ya. Bahasa Jepangnya itu wahana. Bahasa Jepangnya itu wahana. Bahasa Jepangnya itu norimono. Kora-kora to yu norimono wa kowakata desu. Fune no katachi wo shite imas. Misalnya bentuknya seperti. Eh kora-kora itu perahu ya. Gak selalu perahu ya. Gak selalu perahu ya. Oke. Yang paling umum perahu sih. Oke. Sip. Jadi bisa menceritakan. Hasil observasi visual ya. Ada apa disana. Tak san no norimono ga arimas. Terus disitu naik apa saja misalnya. Terus berlanjut ke. Selanjutnya. Tsu gini. Rokko sang e ikimashita. Nah disini kalau kalian lihat. Disini ada. Menceritakan. Rokko sang itu. Seperti apa sih gitu ya. Kelihatan. Apa itu dari situ. Yama no ue kara. Koube no machiya. Umi ga yokumi emas. Kelihatan. Apa. Kota kobe dan. Laut ya dari atas gunung ya. Disini juga. Rokko sang to temo kirei desu gitu ya. Gitu gitu. Jadi disini. Tentang. Rokko sang itu. Gunung yang seperti apa. Gitu ya kirei desu gitu ya. Terus dari sana terlihat apa gitu. Terus disini. Nah selanjutnya. Ini sebenarnya pengalaman ya. Pengalaman. Pengalaman. Orang di sebelahnya itu bilang begini loh gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu disini. Oke. Kita lanjut ke. Yang agak di bawah ya. Sorry saya slide. Ke bawah. Ya. Terus. Yang selanjutnya. Sore kara. Nah ini terakhir ya. Doko-doko e. Minato no chikakuni aru. Haba dorando e ikimashita ya. Harbor lane kalau. Nah disini juga sebenarnya sama ya. Menceritakan. Hasil observasi visual. Ada apa sih disitu. Gitu kan ya. Di harbor lane itu ada apa. Irona mise. Ya. Terus ada restoran. Arimas. Gitu kan intinya ya. Mise. Restoran. Arimas. Gitu. Nah tapi ya ditambahin. Iro-irona mise. Ya. Sutekina restoran. Ditambahin. Kata-kata keterangan. Kata sifat. Si restoran itu gimana. sih ya. Mise nya kayak gimana sih. Gitu ya. Sebenarnya konsepnya sederhana. Tapi dikembangin dengan menambahkan informasi-informasi tambahan ya. Terus. Nah terakhir disini. Melakukan aktivitas apa di harbor lane gitu ya. Bang gohang ya. Sambil melihat laut ya. Makan malam sambil melihat laut. Oke. Terus. Tsugi no hi no asa. Neshingkang sende tokyo e karimashita. Ini terakhir ya. Di hari berikutnya. Di pagi hari berikutnya gitu ya. Naik. Pulang ke tokyo na. Dengan. Shingkang sende. Terus. Bagian yang terakhir. Ini adalah bagian. Tadi ya. Sentai tekina komento. Jadi komentar terhadap perjalanan itu secara umum ya. Terakhir harapannya ya. Mata ikitai gitu ya. Mata ikitai gitu ya. Mata ikitai gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti. Kalau misalnya. Merasa kesulitan. Awalnya itu gak perlu. Membuat. Apa. Itu sendiri ya. Meniru juga gak apa-apa. Kira-kira mana nih yang bisa dipakai gitu ya. Gak apa-apa. Nah terus disini juga tadi ya. Jadi di bagian ini. Si buku pelajaran itu pengen kalian bisa menggunakan. Itu tadi. Mazu. Tsujimi. Sorekara. Soshite. Untuk menggambarkan urutan kegiatan yang kalian lakukan. Contohnya ini nih. Habarando. E ikimashita. Kita no eki. E ikimashita. Kita no e ikimashita. Rokosan e ikimashita. Yang mana dulu nih. Oh ini dulu ya. Berarti. Nah ini ceritanya begini nih. Mazu. Kita no eki. E ikimashita. Tsugini. Rokosan e ikimashita. Sorekara. Habarando. E ikimashita. Begitu ya. Kira-kira. Contohnya. Nah ini contoh yang selanjutnya nih. Ini bukan contoh sih. Ini cara. Mengambil uang ya. Ginko de okane wo hikidashimasu ya. Ginko de okane wo hikidashimasu. Ambil uang di ATM. Okane wo hikidasu. Mengambil. Mengeluarkan uang ya. Dari. Apa. Dari ATM ini maksudnya ya. E kiasyukado wo iremas. Mana tuh gambarnya. Ini. Eh mana. Oh hikidashio no botang wo oshimasu. Oh ini ya. Terus angshu banggo to kinggaku oshimasu. Di atas ini ya. Berarti. Sebenernya. Gambar yang tengah dulu ya. Ini ya. Ada yang mau coba. Coba menggambarkan ini. Pakai tadi mazuh gitu. Saya senseh. Silahkan. Go go. Jadi ngikutin yang gambarnya apa ngikutin yang atas ya senseh? Ngikutin yang atas. Yang atas aja ya. Iya. Mazu. Kaishikado wo irete. Ano. Abis itu. Sanjuta tuh. Sugini. Sugini. Oh hikidashio no botang wo oshite. Sore kara. Anshu banggo to kinggaku wo oshimasu. Oke. Nice. Ya. Anshu banggo. Anshu banggo ada yang tau? Anshu banggo. Nomor rekening senseh? Oh oh. Nomor pin. Pin ya. Angshu banggo. Angshu itu kalau kalian lihat. Apa ya. Kayak apa itu. Rahasia gitu. Ada gelapnya. Angshu nya. Angnya kurai ya. Angshu banggo ya. Personal identification number. Angshu banggo. Angshu banggo. Oshite gila saya. Siapa tau saya nelfon gitu. Ya. Terus selanjutnya. Nah ini cara minum teh ya. Minum teh Jepang itu. Kalau diupacara minum teh katanya urutannya seperti ini ya. Pertama apa ya pertama? Eto mazu. Pertama itu sebenarnya yang ini dulu. Pertama minum teh. Iya makanya ya. Urutannya tuh begini. Saya kasih tau urutannya ya. Mazu. Eh mana sih? Pertama. Eh mana sih? Oh ini. Ini. Satu. Eh bukan. Sebentar. Kita baca dulu ya. Nihun no ocawo nomimas. Minum teh Jepang. Nomimas. Ocawa o nikai mawasimas. Maksudnya diputer gitu ya. Migite de ocawa o to te. Kidari te ni nosemas. Oh jadi. Migite de. Migite de ocawa o to te. Ambil. Pakai tangan kanan. Terus. Kidari te ni nosemas. Menyimpannya di atas tangan. Eh salah. Gitu abis. Kiri tangan. Benar ya. Benar ya. Dan ambil tangan kanan. Abis itu tangan kirinya nosemas. Gitu gitu ya. Oke. Sip sip. Nah begitu ya. Terus nomimas gitu ya. Oh ini kebalik ini. Berarti. Pertama itu ini dulu. Ini dulu. Terus. Terus ini. Baru terakhir ini. Itu. Turutannya. Ada yang mau coba silahkan. Saya sensei. Silahkan go. Hai. Mazua. Mazua. Migite de ocawa o to te. Hidari te ni. Nose te. Segi wa. Ocawa no. Nikai mawasite. Nikai mawasite. Sore kara. Nomimas. Oke. Nice. Sip ya. Nah. Ya begitu ya. Terusnya itu pas. Pas minum teh. Abis gitu. Kayak. Ngeliat-ngeliat. Itu gak sih? Ngeliat-ngeliat. Oh. Dilihat dulu gitu ya. Iya. Bisa ada juga. Begitu ya. Jadi setelah. Kalau dari SMA saya kan pernah ada nihonjin ya. Artinya biar apa sih. Biar. Ibaratnya kayak appreciate. Apreciate apa sih. Ketaknya gitu. Betul. Wah ini abis loh tehnya gitu. Ya. Betul-betul. Jadi. Mungkin ini ya. Melihat si. Apa. Si. Cawangnya itu ya. Oh bagus ya. Oh cawang. Ii desu ne. Kono ocawang. Itu. Mengagumi si. Apa. Gelasnya ya. Jadi kadang gelas yang dipakai itu kan gelasnya itu bagus ya. Dari keramik gitu ya. Oke si. Terima kasih. Sensei itu dua kali diapain? Dua kali. Kenapa dibuter dua kali itu sih? Ada kemungkinan supaya dapat sisi yang bagus untuk menempelin bibirnya gitu loh. Kan itu kan. Nyerupetnya gitu. Itu kan dibuatin ya. Dibuatin sama orang. Nah kita tuh waktu minum supaya dapat spot. Spot yang bagus untuk menempelkan bibir kita ya gitu. Diputer dulu katanya begitu. Kayaknya ya. Saya juga agak lupa sih. Dulu saya juga suka ada begitu. Ya. Kali-kali berkah gitu sensei. Enak. Makin enak gitu. Sip. Sip ya. Terima kasih. Sekali lagi. Ada lagi nih. Nah ini. Sitsumong. Okite kara naniyoshimasu. Kamina-san. Setelah bangun kalian ngapain nih? Siapa yang mau cerita? Masu. Buka HP sensei. Nah buka HP. Keitai o? Keitai o sagashimasu ya. Atau keitai o mimasi. Buka mata. Buka mata. Ini kalau udah bangun. Buka mata bukain tuh. Nanti videonya di-band gak ya? Gak ya? Ya. Siapa ada yang mau cerita? Masu. Apa dulu? Keitai denwa o mimasi. Sosite. Tugi wa? Tugi wa? Tugi wa? Jikang o mimas. Jikang o mimas. Nanti. Jangan lupa. Tugi ni ya. Tugi ni gitu. Jadi. Tugi wa juga boleh sih. Tugi ni juga boleh ya. Mazu. Keitai denwa o mite. Tugi ni. Jikang o mite. Sore kara apa? Mata nemas. Gitu ya? Nemas. Bale tidur ya. Tidur lagi. Silahkan barangkali ada yang mau cerita kesibukannya di pagi hari. Ada? Mazu. Kalau saya apa ya? So desu ne. Mazu keitai denwa o mite. Tugi ni. Apa ya? Tugi ni. Ah. Tugi ni mizu o nomde. Sore kara toire ye ikimasu. Minasama do desu ka? Mantap sensei. Mantap. Terima kasih. Atas apresiasi. Jadi kira-kira begitulah ya. Jadi. Mazu. Tugi ni. Sore kara. Terus bisa juga dilanjut. Masih ada sensei. So shite. Sono ato. Sore de. Bisa juga gitu ya. Sip. Terima kasih. Nah ini nanti bisa dibicarakan ya. Terus. Terakhir. Terakhir. Nah ini. Moshi watashi ga hutari itara. Ya. Nah ini agak berat sih di ininya ya. Moshi nani nani itara. Iro iro nakoto ga dekiru. Iro nakoto shitai to omui. Ini pembukaannya bisa seperti ini ya. Terus tahu sekali ini sensei. Eksistensial sekali ini. Ini menarik banget ya. Saya juga pengen nulis ini. Terus selanjutnya flowchart selanjutnya. Itu menggambarkan dekiru koto. Shitai koto. Gutai re. Jadi maksudnya gutai re itu contoh konkretnya apa sih gitu. Tatoe ba. Apa ya. Saya juga penasaran. Mata sore kara. Ini juga sama sih sebenarnya ya. Mata sore kara ini sebenarnya sama kayak. Apa sama kayak yang tadi ya. Mazutsu gini. Tapi ini lebih ke lalu kemudian gitu ya. Terus sama ini juga terakhirnya. Zentai teki na komento. Ini kita lihat contohnya ya. Penasaran contohnya kayak gimana. Oh begini aja ya. Jadi bisa sesuai flowchart aja ya. Gak apa-apa. Sebagai contoh ya. Tatoe ba kanonjo to deeto no yakusoku ga aru toki. Watashi no kawari ni zangyo shite morau koto ga dekimasu. Zangyo shite morau ya. Jadi di kerjain itunya pekerjaannya ya. Di zangyoin. Eh di zangyoin. Di kerjain. Kalau dua-duanya yang males gimana sih? Malam. Saya gak kerja-kerja juga. Double itunya ya. Tatoe ba kanonjo to deeto no yakusoku ga aru toki. Watashi no kawari ni zangyo shite morau koto ga dekimasu. Watashi wa iku mo yakusoku no jika ni okure masu ga. Kore kara wa kihto mani au dee shou ya. Kihto mani au dee shou. Ini dee shou niya bukanya mani au dee shou bukanya. Tapi mani au dee shou. Mungkin ya. Kayaknya sih gitu. Kayaknya kalau dulu saya selalu terlambat di waktu janjian ya. Tapi mulai dari sekarang ya. Pasti saya bisa tepat waktu kayaknya ya gitu. Mata watashi ga yakyu no shiai deke ga ushite mo. Moistori no watashi ga detekuremas kara daijobu da toomoy masu. Nah ini ya. Kenapa ada deru disini ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang misalnya kita ikut pertandingan itu bahasa Jepangnya shiai ni deru ya. Keluar di pertandingan maksudnya. Shiai ni deru gitu. Jadi dalam bahasa Jepang deru ini artinya macem-macem ya. Misalnya ya mengangkat telepon. Itu juga pake deru. Denwa ni deru gitu. Denwa ni deru. Nah ini ikut pertandingan. Nah ini juga bahasa Jepangnya pake deru. Shiai. Shiai dukan pertandingan ya. Shiai ni deru. Itu juga sama ya. Pake deru. Ya watashi. Mata watashi ga ya kiyo no shiai de kegaoして mo. Mou hitori no watashi ga detekuremas kara daijobu da toomoy masu. Sore kara uchi no soji ya. Sentaku mo tetsudate moraitai desu. Nah ini pengen dibantuin ya. Dibantuin apa? Dibantuin apa ini? Nyuchi. Ini. Nyuchi dan. Bantu-bantu. Bersih-bersih ya soji. Soji. Isho ni yata sugu awarimasu kara watashi wa jibu no jikanga taksan tsukurelu kamoshiremasen. Jadi bisa meluangkan waktunya buat sendiri ya banyak gitu ya. Taksan tsukurelu. Bisa buat waktu banyak ya. Jikang o tsukure. Jadi ada ekspresi dalam bahasa Jepang itu jikang o tsukure ya. Membuat waktu. Maksudnya membuat waktu tuh maksudnya ya meluangkan waktu begitu. Meluangkan. Kalau kita kan membuat, meluangkan gitu ya. Bikin satu space jadi luang gitu. Dalam waktu kita gitu. Nah kalau dalam bahasa Jepang pemikirannya itu membuat waktu. Jikang o tsukure. Jadi gitu ya. Oke terus terakhir. Desu kara mou shitori no watashi ga hontoni itara ya. Kalau bener-bener ada satu lagi. Saya seikatsu wa zutto omoshiroku naruto omoyimasi. Kayaknya bakal. Tapi sensei. Ya silahkan. Bukankah itu artinya membuat diri satu. Diri kita yang satu lagi jadi babu. Gimana gimana? Kalau misalnya ada yang satu lagi kan ada dua nih. Satu lagi bisa dibantuin ini, bantuin itu apakah yakin mau bantuin diri satu ini? Masalahnya disitu ya. Ya karena biarpun ada dua pun saya tidak yakin kalau diri saya yang satu lagi mau dibantuin gitu. Ya mungkin bagi-bagi kali. Yang satu sojiki, yang satu sentakus, mas gitu. Jadi kan pas itu kelarnya bareng gitu. Jadi luangnya banyak gitu. Maksudnya bukankah akan ada konflik kenapa gue jadi babu gitu loh. Kayak tadi bagi-bagi, yang satu nyuci, yang satu ini bersih-bersih. Tapi ya memungkinkan ya gitu ya. Betul-betul. Memungkinkan tapi ya sama-sama mager gitu. Gue mager lu aja. Gak mau ah gue juga mager lu aja gitu ya ntar ya. Hari ini lu gitu ya. Tapi apa namanya semacam itu ya. Imajinasi semacam itu, itu bagus juga ya dikembangkan. Makasih Bianda. Ada juga sudut pandang seperti itu ya. Gak apa-apa. Emang ada memungkinkan kan ya. Kalau mikirin diri sendiri kayaknya. Aduh kayaknya repot sih sih kalau saya ada dua gitu. Ini kayaknya udah bukan jasa sisu kubung ini. Udah jahat. Jasa siku naik sakubung. Jadi emang gitu ya. Gak apa-apa. Jadi makanya sakubung itu, saya pengen kalian juga menikmati ini. Makanya silahkan bisa liar imajinasinya ya. Kidoi sakubung, saya. Oke. Ya terus kita lanjutkan dulu ya. Jadi di sini. Di sini ada penggunaan ini ya. Tatoeba, mata, sore kara. Ini agak. Bagian yang ini memang kelihatannya agak kompleks ya. Tapi, coba dulu ya. Itu. Tapi waktunya kayaknya gak ada. Waktunya gak ada. Kita sampai jam berapa sih? Jam 4. Lebih berapa? 4.10 ya kalau masalah. Gak tau di sini. Gak. Ya udah. Sampai jam 4 aja lah hari ini. Ya. Jadi di sini. Contohnya begini ya. Kita baca bareng-bareng ya. Moshi watashi ga hutari itara. Iro-iro na koto ga dekiru to umoimasu. Ini ada contohnya ya. De to ga aru toki watashi no kawari ni zanggyu shite moro koto ga dekiru. Di sini digabung dengan. Di awali dengan tatoeba gitu ya. Misalnya. De to ga aru toki watashi no kawari ni zanggyu shite moro koto ga dekiru. Terus. Nah. Lalu gitu ya. Kayak semacam menambahkan informasi ya. Yakyu no shiai de kega o shite mo. Maksudnya kega o shite mo. Terluka ya. Chidera. 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 Karena di pertandingan bisbol ya. Mou shitori no watashi ga dekiru mas kara daijoubu datou. Nah. Ini digabungkan dengan. Mata gitu ya. Lalu. Kemudian. Terus. Terakhir. Uchi no souji mo tetsudate moraitai desu. Sore kara gitu ya. Kemudian. Uchi no souji mo tetsudate moraitai desu. Nah. Terus. Di sini. Ini ada contohnya ya. Eh. Bukan contoh. Latihan ya. Eh. Nihoni yu mena monogataksa arima. Di Jepang ada banyak apa tuh. Benda. Barang yang terkenal. Yang terkenal. Nihoni wa. Nihoni wa yu mena monogataksa arima. Ya. Tatoeba. Apa nih. Singkang sen. Di sini berarti. Di sini berarti. Bisa tulis. Singkang sen. Singkang sen gak arimas. Terus mata. Ini. Sakura mo. Sakura. Sakura mo arimas. Sore kara. Sore kara. Tempura. Tempura. Kimono mo arimas. Mo arimas. Kimono. Mo arimas. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita ganti. Kalau jadi Indonesia gimana. Indonesia niwa. Yu mena monogataksa arima. Tatoeba. Monas. Matik garimas. Monas gak arimas. Mata. Batik. Batik. Monas. Monas. Monas gak arimas. Mata. Batik. Batik. Mo arimas. Sore kara. Baru budur. Ya. Bu. 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 Budur ya. Mo arimas. Gitu ya. Oke. Tapi kalau orang Jepang kan monas kadang gak tahu ya. Jadi monas itu apa ya. Monas to iu gitu kali ya. Monas to iu. Apa itu. Monumento. Monumento ga arimas. Mata. Batik to iu. Apa itu. Kain ya. Nuno. Nuno. Ia ga gini. Monas to iu. Monumento ga arimas. Mata. Batik to iu. Nuno. Gitu ya. Nuno. 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 Nuno mo arimas. Sore kara. Apa tadi terakhir. Boru budur ya. Boru budur. Tuiu. Ji ing. Kalau can itu biarnya ji ing. Ji ing mo arimas. Gitu ya. Kenapa mesti ditambahin ini. Kenapa mesti ditambahin ini. Karena. Candi yang namanya boru budur begitu ya. Jadi perlu dijelaskan kadang. Susahnya disitu sih. Kita ga tau ini. Monas tuh apa ya. Monumen atau patung. Bukan patung juga. Monas itu monumen nasional. Betul. Betul. Tunggu ya. Tunggu. Tunggu ya. Tunggu. Tapi tunggu apa ya. Nah itu. Disitu repotnya ya. Oke. Ya kira-kira begitu ya. Nah ini juga masih ada contoh yang lain ya. Misalnya. Watashi wa ryoko ga suki desu kara. Iro-iro na tokoru he ikitai desu. Tatoeba. Apa contohnya. Tatoeba. Ini. Hokkaido he ikitai desu. Mata. Tokyou mo ikitai desu. Sore kara. Hiroshima mo ikitai desu. Nah silahkan kalian bisa. Men. Apa. Menceritakan. Rencana. Jalan-jalan kalian. Pakai bahasa ini. Bahasa Jepangnya. Coba deh. Watashi wa ryoko ga suki desu. Silahkan. Tatoeba. Kube ikitai desu. Terus. Mata. Mata. Mana lagi ya. Mana lagi. Okayama. Okayama mo ikitai desu. Hai. Sore kara. Sore kara. Osaka. Osaka. Osaka mo ikitai desu. Ok. Ii desu. Osaka mo ikitai desu. Itu mo ima. Ada lagi yang mau cerita. Ada tiga. Berarti tiga tempat ya. Bebas ya. Gak usah. Gak mesti Jepang. Silahkan. Ada lagi. Silahkan. Mau coba. Tatoeba. Marisya e ikitai desu. Mata. Mata. Marisya. Marisya e ikitai desu. Ok. Sore kara. Sore kara. Tihong. Tihong. Tihongo ikitai desu. Ok. Ya gitu ya. Ok. Sip. Sip. Ya. Ada lagi. Satu lagi mungkin. Saya. Boleh coba gak? Boleh dong. Tatoeba. Hokkaido e ikitai desu. Mata. Saitama mo. Ikitai desu. Sore kara. Akihabara to. Akihabara to. Hiroshima mo. Ikitai desu. Sip ya. Sip. Sip. Mantap. Terima kasih. Jadi ini cerita tentang kalau kita mau pergi kemana gitu ya. Bisa pakai. Tatoeba. Nani nani e ikitai desu. Mata. Ya terus gitu ya. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Terus mau ke sini juga. Terus mau ke sini juga gitu ya. Oke. Nah ini. Selanjutnya. Moshi jika gak atara. Shitai kotoga taksan harimasu. Nah. Kalau saya punya waktu. Banyak hal yang mau saya lakukan. Nah ini juga bebas ya. Contohnya. Tatoeba. Ini ya. Contohnya ya. Hung o. Yomitai desu. Mata. Sakanamo. Apa tuh? Sakanamo. Su. Eee. Mancing. Mancing. Ya. Sukuri. Sukuri. Tsuri. 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 Tsuritai desu gitu ya. Tsuritai desu. Tsuri mo. Sakana mo. Tsuritai desu. Sore kara. Apa nih. Sore kara. Eigakang. Eigakang mini. Ya. Eigakang de. Eigau. Ya. Eigau. Eigau mini. Ini ikitai Sekarang coba pikir Apa yang mau kalian lakukan Kalau ada waktu Kalau ada waktu tapi gak ada uang juga repot Pura-puranya banyak uangnya Ada yang mau ngobrol Silahkan keinginannya Silahkan berimajinasi Aduh apalagi Gatau sih Lagi gak kepikiran Silahkan Gak apa-apa Oh 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 Gatau Gatau terakhir-terakhir nah moshi oka negata saat iro-iro na koto gan dikimas atau eva insya nol ayo mohon kainasnya kayu wono simas mata Hai nilai nolai nilai 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 berumah oke jadi beli macam-macam ya mantap ada yang mau cerita lagi eh apa imajinasi silakan Tapi kalau Itu kalau saya Ini ya, tentang Kalau misalnya, kalau punya uang Banyak mau ngapain, itu rata-rata Mau memberangkatkan Orang tuanya umroh atau haji Rata-rata semua, hampir kayaknya Kalau yang muslim ya maksudnya Itu rata-rata begitu ya Kalian itu baik-baik banget sih Oke, sip-sip Nah ini ya, jadi Ini tiga tema Yang Bisa kalian pilih ya Bebas mau pilih yang mana Yang sekiranya mudah dulu ya Jadi gak mesti Gak mesti apa namanya Semuanya ditulis, silahkan Kira-kira mana nih yang mudah saya tulis Terus Kalau bisa Kalau bisa Jadi kita tuh Bikin sakubung gak langsung jadi ya Pertama Bikin aja dulu Kasarnya dulu ya Nanti kan dapat masukkan lagi Nanti minggu depan itu Saya pengen kalian Diskusi lagi Jadi gak mesti langsung jadi Jadi setelah ini Oke, jadi berdasarkan Materi yang tadi Yang sudah saya bagikan juga Silahkan coba Membuat sakubung Temanya salah satu dari itu aja Atau seperti yang tadi Saya sampaikan Boleh juga Menggabungkan Tiga tema tadi Mau gabung Mau Ryoko sama Kazoku Boleh Atau tiga-tiganya Sensei Boleh Terus kalau mau Aduh Sensei Saya lagi Modnya tema yang lain Itu juga boleh Silahkan Silahkan bikin dulu Sederhana Terus Nanti Kalau bisa Diusahakan Bisa nulis Di Padlet lagi Tapi nanti Padletnya Linknya beda ya Yang kemarin itu Sudah saya Apa Sudah saya Masukin ke archive Jadi gak bisa Dilihat lagi Tapi saya sudah Save dalam bentuk pdf Nanti saya bagikan Kayak Bentuknya kayak koran gitu Jadi bagus buat Kenang-kenangan Terus Nanti saya terbitkan GCR tugas kedua Jadi nanti setelah Kalian menulis Itu Pertama Disubmit ke GCR Tentunya Terus Kalau bisa Ditulis juga Di Padlet Nah Untuk di Padlet ini Saya Kalau kalian Berkeberatan Saya malu Sensei Ya gak apa-apa Saya akan Menunggu Sampai kalian Bisa menulis Di Padlet itu Gak apa-apa Saya juga Gak mau maksa Kadang kan Kalau dipaksa Juga susah Jadi nanti Untuk yang Masih ragu-ragu Belum bisa nulis Di Padlet Gak apa-apa Gak usah Dipaksakan Tapi ya Supaya bisa Dapat Masukan Nanti kan Minggu depan Ngobrol tuh Sama Di breakout room Ngobrol Hari ini Mohon maaf Gak bisa Karena waktunya sedikit Minggu depan Nanti Diskusi Dapat masukan Dari temennya Sambil Saling melihat Sambil Memberikan masukan Nanti Dapat Masukan dari temennya Kan bagus ya Sampai sini Ada yang mau Ditanyakan dulu Sudah jelas ya Terus Langkah selanjutnya Sudah tahu ya Apa yang harus dilakukan Oh Sensei Paling ini sih Tugas Tugas GCRnya kan Tetap tulis Sakubung ya Itu Temanya yang baru Itu maksudnya Untuk dikembangkan lagi Apa kita tulis yang baru Sensei Sakubung ya Apa terserah Jadi di GCR Dan di Padlet Itu sama Gak apa-apa Bukan maksudnya Saya sih Dilanjutin Namanya tulisan yang kemarin Oh Enggak File baru File baru Oke Jadi Temanya kita Yang tugas pertama Kan udah saya nilai Itu Kalau kalian lihat Di GCRnya Itu udah saya nilai Udah Udah selesai Itu Tapi kalau nanti Kalau ada yang keberatan Dengan nilainya Itu bisa japri ke saya Ya Nah kita mulai Tema baru nih Dengan file baru Gitu Oke Oke Terima kasih Ada lagi silahkan Oke Ya baik Kalau sudah jelas Kalau sudah oke Mungkin itu saja Hari ini ya Mohon maaf Hari ini belum bisa Saya adakan Diskusi di breakout room Silahkan coba dulu Bikin Kalau merasa sulit Coba tiru aja dulu Gak apa-apa Nanti Submit di GCR Terus Kalau bisa Submit Sakubung yang sama Ke Padlet Yang akan kalian bisa lihat Di GCR juga Nanti bisa lihat Linknya disitu Supaya bisa Ya silahkan Ya yang di Padlet Saya beda Sama yang di GCR Itu Yang baru-baru Yang di Padlet Iya Sensei Soalnya kan Saya kira udah pakai Padlet Terus saya updating di Padletnya Oh oke Jadi Gak apa-apa Untuk selanjutnya aja Gak apa-apa ya Untuk selanjutnya Yang di GCR Baik yang di GCR Maupun yang di Padlet Itu Sakubungnya sama aja Gak apa-apa Dan memang Kalau di GCR kan Gak bisa dilihat bareng tuh Makanya saya bikin Padlet Gitu Ya Oke ya Ada lagi yang masih Masih Bingung ada Barangkali ada yang mau Dikonfirmasikan Udah ya Oke Sip Kalau tidak ada lagi Sekali lagi Hari ini sampai disini saja Terima kasih Sekali lagi Partisipasinya Keren Silahkan coba dulu Penutupnya gak pinter Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati